Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas suatu penyakit yang paling sering menyebabkan gatal pada sela-sela jari kaki. Yang disebut athlete food atau dikenal dengan kutu air. Sobat Sehat, mungkin beberapa dari anda, keluarga anda, orang tua anda, mungkin paman, tante, atau teman-teman anda sering mengalami gatal pada sela-sela jari kaki atau sela-sela jari tangan. Sebenarnya penyebab paling umum adalah athlete food. Apa itu athlete food? Saya akan membahas athlete food itu di video kali ini. Athlete food merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan karena infeksi jamur, tiniopedis. Jadi, jamur ini mengkonsumsi protein yang terdapat pada kulit kita, yang disebut dengan kreatin. Jadi, kulit kita memiliki beberapa lapis. Dan kreatin ini adalah lapisan kulit yang paling atas. Dan merupakan makanan bagi jamur tersebut. Di sini saya akan membacakan apa saja gejala-gejalanya, apa tanda-tandanya jika anda terkena jamur tersebut. Jadi yang pertama adalah rasa gatal pada jari kaki dan sekitarnya. Kemudian kulit yang sangat kering, pecah, maupun retak pada jari kaki. Lalu pembekakan penebalan kulit. Walaupun jarang, ini dapat terjadi. Kemudian ada bau yang tidak sedap pada kaki. Mungkin terkena infeksi dari jamur tersebut. Kemudian pada kasus yang parah, bisa terdapat bisul di sana. Dan ini juga dapat menyerang. Selain pada jari kaki, juga dapat menyerang sela-sela pada jari tangan. Jika tidak dirawat dengan baik tentunya. Kemudian jamur ini dapat menyelundup ke lapisan kulit melalui pecahan. Makanya seseorang dengan kulit yang luka atau kulit yang kering, pecah, itu mudah terinfeksi oleh berbagai jenis jamur dan bakteri. Karena melalui pecahan tersebut, umang-umang tersebut dapat mudah masuk ke dalamnya. Sobat sehat, khusus jamur yang menyebabkan athlete food ini dapat mudah menyebar dari seseorang ke orang lain. Karena jamur ini dapat bertahan pada beberapa tempat. Contohnya seperti saluran gout di kamar mandi, kemudian bathtub, tempat gym, tempat kolam renang, dan sebagainya. Untuk itu disarankan kepada anda yang memiliki luka di kaki, sebaiknya rawatlah dengan baik. Dan menggunakan alas kaki jika anda berpergian atau berkunjung ke tempat-tempat umum. Contohnya misalnya di toilet umum. Dan juga satu lagi, jamur ini dapat bertahan dalam sepatu anda. Jadi, sebaiknya jangan gonta-ganti sepatu milik teman dan saling minjam. Apalagi baru saja selesai dipakai. Dan rawatlah kebersihan sepatu anda. Disini ada beberapa hal yang meningkatkan risiko untuk terkena athlete food. Jadi yang pertama, berjalan atau berolahraga dengan telanjang kaki dapat menyebabkan kaki anda yang berkeringat mengangkut bakteri dan jamur. Lalu tidak mencuci kaki dengan benar. Jadi asal cuci, yang penting selesai cuci. Sebenarnya bakteri atau jamur dapat tertinggal pada kaki anda. Sebaiknya cucilah kaki anda dengan baik, dengan benar. Lalu keringkan. Jangan dibiarkan basah, terus pakai sepatu. Kemudian mandi dengan telanjang kaki pada kamar mandi umum. Saya sudah bahas sebelumnya, bila anda ke kamar mandi umum atau toilet umum, sebaiknya gunakan alat kaki. Lalu bagi anda yang sering melakukan perawatan di salon, misalnya. Melakukan teddy cure, manicure. Sebaiknya pilihlah salon yang menjaga kebersihan perawatan mereka, alat-alatnya. Karena jamur ini dapat menular melalui alat-alat tersebut. Kemudian, penggunaan sepatu dan kaos kaki sepanjang hari. Jadi bagi anda yang harus menggunakan sepatu, pilihlah sepatu yang baik. Jangan terlalu sempit, terlalu ketat. Gunakanlah kaos kaki yang baik juga. Dan jangan gunakan kaos kaki setiap hari sepanjang minggu, misalnya. Anda harus mengganti kaos kaki anda secara rutin. Karena kaos kaki tersebut akan mudah tumbuh bakteri atau jamur. Lalu bagi mereka yang memiliki alergi yang menyebabkan kulit kering, ini juga sangat tinggi resikonya untuk terkena infeksi jamur tersebut. Mereka yang memiliki imun yang lemah karena autoimmune disorder atau dalam pengobatan steroid, misalnya, ini juga lebih rentan. Untuk itu, rawatlah kaki anda. Cucilah dengan bersih kaki anda. Kemudian, mereka yang memiliki sirkulasi peredaran darah yang buruk. Contohnya, pada mereka yang mengidap penyakit diabetes atau neuropati. Khusus mereka ini harus diberikan perhatian khusus terutama pada daerah kaki. Kemudian, perawatan yang dapat anda lakukan di rumah untuk menjaga terinfeksi kutu air atau athlete food tadi, saya akan membahas di video saya yang selanjutnya. Dan bagi anda yang sudah melakukan pengobatan, menggunakan salop atau apapun itu, dan sudah sembuh, tapi tidak lama kemudian kena lagi, mungkin anda bisa memperhatikan faktor resiko yang telah saya sebutkan tadi di atas. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk anda semua. Dan seperti biasa, bagi anda yang menyukai video ini, silahkan klik subscribe video ini, like dan share kepada teman-teman anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat dan berbiasa.